Intro Sabila bang, itu sabila itu sarana belajar ilmu Allah disini Jadi kita belajar ilmu Tuhan disini Bahwa kita untuk bertani dengan hati Itu yaitu bertani dengan buah-buahan yang berkasiat Yang kedua, kita menggunakan lahan-lahan yang marginal Lahan-lahan yang suboptimal atau lahan-lahan miskin tadi Kita berdayakan untuk menjadi produksi pangan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah, buah yang warnanya merah itu adalah satunya adalah buah naga Dan kemudian bentuknya itu juga sulurnya itu Menggunakan buahnya itu seperti naga Dan bahasa Inggrisnya pun dragon fruit Jadi ini sekarang yang disabila bang ini sudah jadi buah lokal Karena definisinya buah lokal adalah buah-buahan yang diusahakan oleh petani Indonesia di Indonesia Itu buah lokal sekarang ini Maka kalau tadi pertanyaannya bahwa Kenapa saya tidak buah-buah yang populer itu Itu saya mengambil segmen pasar yang buah tidak populer Dijadikan populer gitu Maka saya akan menjadi seorang yang duluan Menjadi seorang yang dulu gitu Maka itu saya akan mengambil buah naga Sementara orang lain belum gitu Buah naga yang sudah habis dipanen ini Ini ada tekniknya untuk makan nih bu Jadi untuk makan pun kita dengan cara membelahnya Itu juga ada beberapa cara ya Jadi cara yang umum adalah kita memberikan belahan mendatar begini Belahan mendatar itu Kemudian juga ada yang belahannya adalah melintang Belahan melintang itu Bagus mana? Dua-duanya bagus Ini tujuan kita Kalau kita nanti untuk belahnya itu melintang gitu ya Misalnya gitu ya Melintang begini Itu hasilnya biasanya lebih bagus begini ya Belahan itu yang biasa disajikan untuk orang-orang tadi gitu Karena untuk belahan ini semacam ini ya Ini adalah kita makannya Adalah makannya begini nih Ini seperti makan pisang Banyak orang yang diberakot itu salah Jadi yang bagus cara makannya adalah dikupas begini Pelan-pelan gitu Sehingga kulitnya keluar tadi gitu ya Kenapa begitu? Karena kulitnya ini bisa dimanfaatkan lagi Untuk bisa dibikin untuk makanan Misalnya untuk tumis atau useng-useng Atau digoreng dengan tepung tempura Ini enak sekali gini Ini makan gini Nah kulitnya sendiri ini Ini banyak mengandung antioksidan Karena ini buah naga organik ya Jadi kulitnya bisa dimakan Dan ini khasiatnya bagus sekali Banyak mengandung vitamin A juga Ini untuk mengobati mata Tentunya saya Saya kan tidak menggunakan kacamata Karena sering menggunakan Bulat buah naga ini Untuk memakai vitamin T Saya anjurkan ini juga dimakan Itu banyak vitamin A Jadi bisa untuk antioksidan Juga tinggitkan disini gitu Orang yang suka donasi Itu akan menerima banyak lagi Akurannya itu Pak Berita yang aku Kembali dengan agama C Kan begitu Pak Yang mengarangnya ini Duitakan itu Akan diripatkan dandakan itu Wah tadi Pak Saya disini Bagaimana pada pertanyaan dengan hati Wah kalau diorang hati Kalau diminta Itu bukan jenisnya Nanti kan ada di dalam Dekin hati Lebih kita berkata lain Ini bisa ngelelah gitu ya Yang aku tiwanya kene Gak ada yang larang Tim Pak Tiyani Itu masih di bulu rumah Pak Kali sangat menang Yang menikmati kan Salam Kerova Nama saya Gun Sutopo Biasa dipanggil oleh Pak D. Gun Saya petani Profesinya Saya juga motivator pertanian Dan sekarang saya ada di Pak Kem Yogyakarta Di kebun Sabila Farm Jalan Kaliurang Kilometer 18 Pak Kem Sleman, Yogyakarta Sabila Farm Itu Sabila itu Sarana belajar ilmu Allah Di sini Jadi kita belajar Ilmu Tuhan di sini Bahwa kita Untuk bertani dengan hati Itu menggunakan Media yang saya gunakan Namanya Sabila Farm Sabila Farm ini Bergerak dalam bidang Horticultura Khususnya buah-buahan Dan kita punya Tema Dalam bertani tadi Untuk saya maju Itu yaitu Bertani Dengan buah-buahan Yang berkasiat Satu Yang kedua Kita menggunakan Lahan-lahan yang Marjinal Lahan-lahan yang Suboptimal Atau lahan-lahan miskin Tadi Kita berdayakan Untuk Menjadi Produksi Pangan Kita di Sabila Farm ini Di Pak Kem Duk Jakarta ini Sekarang Luasnya Sebelah sektar Sekarang ini Sebelah sektar Dan Kita produksi Sebetulnya Banyak buah-buahan Dan utamanya Orang mengenal Kami adalah Bergerak dalam Bidang Buah naga Nah Buah naga yang Di Sabila Farm ini Ada tiga Jenis Yaitu Buah naga Berdaging putih Kemudian ada juga Buah naga Berdaging merah Kemudian ada Buah naga Yang berkulit kuning Ini kebun Buah naga Itu Kondisinya harus Tidak banyak Rumputnya Dan harus kita Sanitasi namanya Kita jaga Perawatannya Supaya kondisi Kebun itu Bersih Maka itu Perawatan Itu salah satu Bagian dari Budidaya Terima kasih Kita mau Namanya Perawatan Ini kebun Buah naga Itu Kondisinya harus Tidak banyak Rumputnya Dan harus kita Sanitasi namanya Kita jaga Perawatannya Supaya kondisi Kebun itu Bersih Maka itu Perawatan Itu salah satu Bagian dari Budidaya Banyak orang Yang gagal Dalam bertani Karena lengah Di dalam perawatan Karena perawatan Ini Tidak hanya Memberikan pupuk Ataupun Obat-obatan Tapi juga Membersihkan Dan Kondisi tanaman Tadi bisa bagus Tanaman itu Bisa tumbuh Bagus Ada dua Dia harus Kondisi yang aman Dan nyaman Nah Nyamannya itu Kalau Tidak banyak Rumputnya Amannya Kalau dia Terlebaskan Dari kondisi-kondisi Yang menakutkan Buat tanaman Sehingga Dia tidak bisa Bertumbuh dengan Bagus Ataupun Berbuah dengan Baik Jadi cuma H2H Yaitu Dikondisikan Aman Dan nyaman Ini Kita harus Berikan Kebersihan Jadi sekarang Ini ada Tanaman-tanaman Yang membelit Ini Tanaman-tanaman Ini harus kita Bersihkan Karena tanaman Merasa tidak aman Untuk Kondisi ini Kondisi yang tidak aman Itu harus kita Bersihkan Ini yang Batang bawah Ini tidak produktif Ini Ini hanya Makan Makanan Itu Harus kita Buang Ini juga Selur-selur Yang ini Yang diliar Ini juga Kita Buang lagi Kemudian kita Sambil mencari Sama penyakit Misalnya ada Ini Biket pot Kita Sih Ini buah Buah naga Berdaging merah Ada juga Buah naga Yang berdaging Putih Dan ada juga Buah naga Yang berkulit kuning Jadi ada tiga Nah Ini buah naga Itu punya Sifat tiga Dalam arti Untuk budaya tadi Bahwa dia itu Tanaman epifid Akarnya itu Ke atas Di atas ada banyak sekali Akar-akarnya disini Di tiang-tiang itu Ini tiang-tiang ini Banyak akar-akarnya itu Itu epifid juga Akarnya juga ke atas Jadi gitu ya Kedua Dia adalah Termang gravitasi Itu tanaman yang harus Diberi tiang Supaya dia itu Sulurnya Turun ke bawah Tadi Itu namanya Termang gravitasi Ketiga Dia adalah tanaman Minta hari panjang Dari 12 jam Waktu itu Ini di daerah tropika Cukup bagus sekali Nah Ini Buah naga itu Ya Dari kondisi Duri ini Menjadi Mekar Bunga mekar Kondisi dari Duri Dari Duri Kemudian menjadi Bunga ini mekar Dari Duri Itu kemudian Munculkan satu Calon bunga Seperti ini Calon bunga seperti ini Ini kemudian menjadi Nanti Mekar Itu perlu waktu 20 hari Perlu waktu 20 hari Ini Kemudian dari mekar Ini bunganya nanti Akan mekar Akan mekar Lebar 30 30 sentian Mekarnya hanya Di malam hari Karena Buah naga ini adalah Tanaman seempat Jadi mekarnya Hanya di malam hari Kira jam 10 malam Sampai jam 2 malam Mekar Saat itu lah Dikatakan bener Bukan tadi Kemudian Bunga mekar Bisa dipetik Yang enak Kayak begini Itu perlu waktu 33 hari Itu di dalam Kalsanah Buah-buahan Buah yang Dari Duri Bisa mekar Cuma 20 hari Kemudian dari mekar Bisa dipetik 33 hari Buah naga Adalah yang paling Linding Nanti setelah Setelah disebuki tadi Maka hijaunnya Seperti ini Jadi satu tangkai Satu tangkai Itu bisa Bisa tiga Nanti tangkai Bisa tiga Ini sebetulnya Bisa empat Ini segar ilmu Bahwa ini Dulunya juga bunga Tapi karena kondisi Yang tertentu Dia berubah Jadi jelur lagi Nanti dikondisikan Tentu lagi Bisa jadi bunga lagi Dan setiap Duri Ini bisa-bisa Jadi buah Setiap Duri itu Berat jadi buah Nah itu saya bilang Bahwa di Sabila Fahm Ini saat ini Mungkin satu tiang ini Bisa menghasilkan Sekitar 30 kilo Nah teknologi itu Dasarnya Orang berpikir adalah Pupuk Teknologi itu adalah Pestisida Teknologi itu artinya Apa Menggunakan perangsang Benih-benih yang canggih Ya itu Iya Tapi itu nanti Tidak akan Tersolusikan dengan baik Kalau kita Dasarnya teknologi Itu tidak begitu Jadi Dasarnya itu adalah Budi daya Budi itu Pikiran Budi itu akal Daya itu Mendayakan Jadi Budi daya itu Mendayakan akal Disitu Mendayakan akal Untuk bertani Nah Mendayakan akal Untuk bertani tadi Jadi Itu adalah Melalui dua Tadi Kita harus Menggunakan suatu Kreasi dan inovasi Gitu Inovasinya apa Eh kreasinya apa Jadi buah naga ini Biar lebih greget Itu bagaimana Kalau kami tanam Di lahan-lahan yang Marjinal Miskin tadi Gitu Kalau lahan subur Kemudian hasilnya bagus Biasa Gitu ya Jadi tidak punya greget Gitu Tidak ada Yang disebut dengan Vitamin Tidak Tidak ada Tidak ada Kami tetap Menggunakan pupuk Pupuk kandang Pemangkasan Kapan dia diberi sinar Kapan diberi pangkasan Kapan diberi pupuk Kapan dikasih air Kapan bagaimana Itu budi daya Kita alamkan Tadi Jadi Kata kuncinya Adalah kita Bersahabat dengan alam Jadi Ini contoh Buah naga Yang sudah berumur 7 bulan Nah ini yang kita pelihara Satu sulur saja Seperti ini Ini contohnya Nah ini ketika Ada lebih Sulur lain Ini harus kita Buang Cukup sisakan Satu saja Sampai ujung Tiang Nah ini contoh Ini akar yang sudah Mengikat Di tiang betonnya Seperti ini Ini akar udara ya Dan ini Kita bantu juga Dengan pengikatan Nanti ketika sudah Sampai sini Sampai atas lagi Ini diikat lagi Nah ini dibantu Caranya dibantu Biar Akarnya mudah Mengikat di betonnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menonton! Nah ini kita terima kasih telah menonton! Oke hari ini kita akan praktik caranya memanen Nah cara pertamanya ini kita pilih dulu kita lihat Buah yang sudah matang contohnya warnanya sudah merah menyeluruh sampai ujungnya Ya untuk umur buah naga yang siap panen itu adalah 33 hari setelah mekar Contohnya seperti ini ini sudah 33 hari warnanya sudah merah sampai ujung Sirimnya sudah mulai tidak kaku lagi Pemasaran kami di Buah Naga ini itu Itu 60% itu keluar dari kebun 60% keluar dari kebun 40% itu ada di kebun sini Ada banyak orang datang Jadi kami bisa menciptakan orang itu datang disini Dengan ada tiga hal yang kita ciptakan dari saya belakang itu Bahkan kami juga punya konsep dengan pahawitan pasar wisata pertanian Pahawitan, konsep pahawitan itu bahwa Setiap pertanian itu harus bisa menjadi tempat rekreasi Maka dengan rekreasi tadi pasar terbuka gitu loh Tentang buah import harus bagaimana kita itu melarang ataupun menyaingi Itu bukan konsepnya Sabila Farm Karena bertani itu sifatnya universal buat kami Jadi pangan itu haknya semua manusia Tidak berdasarkan agama, tidak berdasarkan suku, tidak berdasarkan etnis, tidak Jadi konsep kami bukan melarang mereka untuk import itu, tidak gitu Tapi kami akan memberikan kecukupan pangan Sehingga cukup untuk bangsa Indonesia ini Bahkan untuk memberikan kepada Asia Buat saya, buah naga ini sifatnya universal Filosofinya bertani disini ya Itu saya adalah ibadah disini Jadi menceritakan sesuatu yang indah dengan cara ibadah dengan bertani tadi gitu Ada tiga hal yang saya selalu menekankan bahwa Saya itu rezeki saya, pangan saya itu sudah Tuhan tentukan Sudah tentukan, tidak akan kelihatan pada orang lain Kedua, bahwa saya harus berbuat baik gitu Untuk bisa nanti masuk surga itu Saya berbuat baik itu tidak mungkin dikerjakan oleh orang lain Harus saya sendiri gitu Dan ketiganya disini bahwa saya merasa bahwa Tuhan itu kalau mengalasi saya Maka saya harus berbuat baik tadi gitu Nah untuk itu Saya selalu berbicara bahwa kita bertani dengan hati gitu Kalau saya bicara hanya jumlah uang, jumlah penghasilan Paling menguntungkan kalau saya berdagang gitu Tapi saya tidak akan mendapatkan proses indahnya bertani gitu Bahwa bertani itu indah sekali Orang lain tidak tahu bahwa, orang lain menjibir melihat bahwa bertani itu panas Bertani itu sulit, bertani itu kotor gitu Oh tidak, bertani itu indah sekali Bertani itu ada sesuatu yang indah yang tidak bisa disintakan gitu Kecuali dilalui oleh orang itu sendiri gitu Ikroknya ada di hidro daun Bahwa kamu akan memiliki satu kenung penikmatan di dalam hidup tadi dengan bertani Karena apa? Kami bertani dengan hati Bahkan sampai-sampai kita bisa bicara dengan tanaman tadi Kamu itu sedang apa? Kamu sekarang, waduh kamu tanam buah naga ini bagus sekali ya, cantik sekali ya Berbuah baik sekali ya Terima kasih kamu sudah berbuah ini gitu Itu berkomunikasi tadi indah sekali gitu Itu bisa kami lakukan Dan itu ada air yang menetes pun indahnya bukan main Ini kayak berlian gitu Saya gak perlu beli-belian Tapi melihat air netes dari ujung-ujungnya buah naga itu Rasanya indah sekali disitu di pagi hari itu Itu senang sekali itu Itu yang proses tadi yang saya menikmati itu gitu Kenapa? Dan itu semuanya kasih Sayang kami bertani dengan hati tadi Itu kami melimpahkan ke tanaman Dan kami berikan pada orang lain Kalau kami bertani dengan hati Dengan keikhlasan kami Pasti hasilnya akan enak Orang akan menikmati kenikmatan tadi gitu Karena apa? Karena energi positif kami masukkan di tanaman tadi Setiap hari energi positif kami berikan pada tanaman tadi Maka hasilnya adalah positif Orang akan menerima sesuatu yang buahnya itu positif tadi Nah dengan itu Orang akan spreading kasih sayang saya itu Akan menyeberi lewat tanaman-tanaman Buah-buah ini semua gitu Dan saya merasakan orang melibuah saya ini Bisa beli tempat lain sebetulnya Bedanya di sini apa? Ada kasih sayang di sini saya berikan Sehingga rasanya lebih enak gitu ya Orang merasa lebih manis Lebih enak juga itu Jadi rasanya begitu Orang baru lihat warnanya aja Tau beda dengan orang lain gitu ya Orang lain warnanya cuma merah saja Kami ini magenta Warnanya magenta Kulitnya magenta Ini tidak ada di tempat lain gitu Jadi kami tidak bisa bohong Begitu orang buka dus kami sudah tahu Oh ini produk sabi lapang gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!